Nah, ini adalah manajemen kelas Apa sih itu manajemen kelas? Manajemen kelas itu adalah untuk memindahkan siswa dari kelas misalnya 10 ke kelas 11 Atau dari kelas 11 IPS 1 pindahnya ke 12 IPS 2 seperti itu Oke, sebelumnya perhatikan ya Pastikan sudah membuat tahun pelajaran baru dan mengaktifkan semester 1 Nah, kita cek dulu ya Semester 1 Nah, ini semester 2 yang aktif, kita tambah Semester 2, eh sorry, 1 Aktif Oke Sekarang tahun pelajaran baru Tambah 2018-2019 Ini dimulai dari bulan Juli Sampai 2019 Bulan Juli Oke, statusnya aktif Tambah Oke, sekarang kita pindah lagi ke manajemen kelas Tambah Tambah Pilih tahun pelajaran sebelumnya Yaitu 2017-2018 Pilih kelas Sebel Pilih kelas 11 IPS 1 Nah Nah, sekarang kita pindahkan ke tahun pelajaran Nah, sekarang kita pindahkan ke kelas 12 IPS 2 Kelas 12 IPS 2 Nah, seperti ini Ini kategorinya naik ya Ini kategorinya naik ya Berarti naik kelas Atau kita coba Ubah Misalnya Si Andri Tinggal di kelas Tinggal di kelas 11 IPS 2 Sebelumnya IPS 1 Kita pindahkan ke 11 IPS 2 Seperti itu Oke, sekarang tambah Sudah terisi ya Sebelumnya IPS 2 Tahun pelajaran baru Kita pindahkan ke 12 IPS 1 Oke Nah, disini ada alumni ya Jadi Ini khusus untuk kelas 12 Jika dipilih alumni Maka dia akan berubah menjadi Siswa ini menjadi alumni Seperti itu Ini kita pindah ke IPS 1 ya Tambah Ini adalah video pinduan terakhir Dari sekolah saya.net Nah, untuk membuat sekolah saya.net Menjadi lebih baik lagi Saya harapkan ada kritik dan saran Dari Bapak Ibu Buruh Entah itu untuk penambahan fitur Atau Dalam menggunakannya Masih terasa sulit Atau juga ada terdapat error Silahkan disampaikan Nah, untuk penambahan fitur Saya harapkan Fitur tersebut umum Dalam arti fitur tersebut Bisa digunakan oleh sekolah lain juga Nah Dengan adanya website sekolah saya dan ini Saya harapkan dapat memberikan Manfaat yang lebih Terutama buat guru dan siswa Dalam menunjang proses belajar mengajar Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati